Pemulihan ekonomi nasional atau PEN bisa berjalan optimal apabila kekebalan kelompok atau herd immunity terbentuk. Oleh karena itu, pemerintah terus mempercepat proses vaksinasi agar bisa mencapai 70% populasi seperti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Wakil Presiden Maruf Amin dalam seminar strategi optimalisasi peran TNI-Polri pada Rabu 6 Oktober meminta TNI dan Polri terus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses vaksinasi khususnya di daerah yang target capaian vaksinasi masih rendah. Ia juga mengatakan pemerintah mengharapkan proses vaksinasi tuntas di akhir tahun 2021. Oleh sebab itu, target capaian vaksinasi harian perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta dosis. Untuk itu, pemerintah mengharapkan TNI dan Polri agar terus membantu peningkatan percepatan vaksinasi di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi. Kita juga mencatat bahwa masih banyak daerah yang tertinggal dalam capaian vaksinasi. Maruf Amin juga mengatakan dalam upaya mendukung dibukanya kembali pembelajaran tatap muka, pemerintah akan memprioritaskan siswa, tenaga pendidik, dan lansia untuk mendapatkan vaksinasi. Menurut data harian Satgas COVID-19 per 3 Oktober, vaksinasi dosis pertama secara nasional baru mencapai 45,03 persen dan dosis kedua mencapai 25,29 persen. Tim Kantor Berita Antara, Pewartakan.